Intro Sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencabulan dan abors yang dialami Loli oleh kekasihnya Fadel kembali diperiksa Pada Selasa 24 September 2024 Hingga saat ini penyedik telah memeriksa sebanyak 11 saksi yang memberikan keterangan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi menyatakan saksi yang diperiksa merupakan teman dan penggemar Loli Penggemar Loli secara sukarela menjadi saksi karena tinggal di apartemen yang sama dengan Putri Nikita Mirzani itu Hingga saat ini polisi belum menjelaskan merincian dari pemeriksaan 11 saksi tersebut Namun keterangan mereka akan disimpan untuk kebutuhan penelusuran lebih lanjut Setelah memeriksa saksi, polisi kini telah mengatur jadwal untuk memeriksa Fadel Badjideh sebagai terlapor dalam kasus ini Polisi juga akan memeriksa keluarga Fadel untuk menginfirmasi kebenaran yang dilaporkan oleh Ibu Loli Sebelumnya, Fadel Badjideh dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan Diketahui Nik Mirzani melaporkan Fadel Badjideh dengan tuduhan menghamili anaknya yaitu Loli dan memaksanya untuk aborsi sebanyak dua kali Hari ini PISUM yang diberikan adalah untuk sementara Kepartas Selatan ya, jadi memang disitu kemarin PISUM telah dilakukan Untuk keseluruhannya terutama ada lab Jadi kita kemarin juga memeriksa LM Sudah dilakukan kemudian juga hasil dicek oleh dokter DRS Itu yang tahu dokter, kemudian ahli Kalau kita hanya bertugas, memeriksa, memberikan surat PISUM Kemudian hasil PISUM Tadi hasil tim sementara yang sudah ada Mungkin apakah sudah mengeluarkan dari pelapor Dari apa yang dilaporkan oleh pelapor Ya, sementara ini sudah dikumpulkan oleh Nikita Jadi mengarah kedugaan-dugaan itu? Yang dilaporkan oleh NM Jadi yang di PISUM jelas kasus yang dilaporkan Itu Kemanggilan terlapor sudah dijadwalkan? Oh, sudah-sudah dijadwalkan Hari ini PISUM yang diberikan adalah untuk John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia